Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa min yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha khakatukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna astakal kalami kalamullah Wa khairal huda Hudan nabiyy muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sabrallahu alayhi wa sallam Fa inna kulla muhdasatin Fi ddini bid'a Fa inna kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ayyuhal ikhwah Ayyuhal talaba A'azzanallahu wa ayyaku Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya Ayyuhal ikhwah ayyuhal talaba Pertama kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan yang tidak akan pernah datang kembali Kesempatan yang tidak semua orang itu bisa mendapatkannya Itu kesempatan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah dikumpulkan untuk menuntut ilmu Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibilih sebagai seorang talib al-ilm Karena apa? Ini adalah satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. Ketika beliau berdoa Untuk anak dari pamannya Yaitu Abdullah ibn Abbas Beliau tidak Mengatakan dengan doa Dimintakan istri yang cantik Tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan harta yang banyak Tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberikan kedudukan yang tinggi Atau diberikan mobil yang mewah Tidak Tetapi Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma fakihu fid din Wa anlimuhu ta'wil Ya Allah berikanlah kepada dia Pemahaman dalam masalah Agama Pentingnya kita itu belajar masalah Agama Ya Pentingnya kita itu belajar dalam masalah agama Seorang ulama dahulu kala mengatakan Bahwasannya Akhwa juna Kebutuhan kita terhadap suatu ilmu Itu dibutuhkan dalam setiap Nafas kita Berbeda dengan kebutuhan kita terhadap makanan dan Minuman Kita butuh makanan dan minuman Dalam satu hari berapa kali Tiga kali saja Atau maksimal lima kali saja Tetapi kebutuhan kita terhadap suatu ilmu Setiap nafas kita Dari bangun kita tidur sampai kita itu Apa namanya Tidur kembali Maka kita itu akan mendapatkan Ilmu Ya Semuanya Akan butuh dengan ilmu Dari bangun tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita mandi Kemudian kita berwudu Menjalankan sholat tahajud Kita datang ke masjid untuk menjalankan sholat subuh Sampai dengan tidur lagi Semuanya butuh dengan ilmu Makanya apa Ayuhal ikhwah Ayuhal talabah Pentingnya kita itu belajar Pentingnya kita itu menuntut ilmu Dan menuntut ilmu yang paling baik Adalah munudat ilmu yang bersumber dari Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita contoh bagaimana jin yang muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Contoh yang sangat mulia sekali Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa'itsarrafna ilaih ganafaran minal jin Tadkala kami perlihatkan Bagaimana segerambulan jin Mereka itu datang mendengarkan gajian Ya Yastami'un al-Quran Mereka itu mendengarkan Al-Quran Al-Quran Ini pentingnya adab Ya Adab ketika ada gajian kita diam Adab Sebagai seorang Mendengarkan ustad-ustad yang ada Kemudian apa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yastami'un al-Quran Falamma khadaruhu kalu ansitu Ya maka Tadkala Pembacanya itu datang Maka mereka mengatakan Ansitu diamlah kalian semuanya Ya Falamma kudhiyawallahu ila kaumihim mundirin Ini yang kedua Setelah mereka itu Mendengarkan Al-Quran Maka apa Mereka itu akan kembali kepada kaumnya Untuk berda' Berda'wah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Untuk jin dan manusia Ya Wama arsalna ka illa rahmatan dil alamin Ya Sesungguhnya aku mengutus Engkau wahai Muhammad Sebagai petunjuk Bagi alam semesta ini Kita memiliki tujuan Tujuan kita itu apa Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaktul jinna wal insa illa liya budun Dan tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Tujuannya apa Untuk beribadah kepada aku Bagaimana jin dengan kemuliaannya Ya Ketika dia itu mendengarkan Al-Quran Maka didengarkan Bahkan dia itu menukur yang lainnya Ansitu diamlah Dengarkanlah Yang kedua Falamma khadaruhu Ya Qalu ansitu falamma kudia wallau ila kaumihim mundirin Tadkalah mereka itu pulang dari kajian Pulang dari mendengarkan Al-Quran Mereka itu kembali kepada kaumnya Memberikan peringatan Pentingnya kita itu berdakwah Pentingnya kita itu mengerjakan Suatu kebaikan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Memuji para pendakwah Bisa saja di curi Bisa saja dirampok Bisa saja dimah Di maling Tetapi orang yang dia itu mengumpulkan ilmu Tidak akan Seorang pun yang bisa mengambil ilmunya Siapakah di antara kita yang mampu mengambil ilmunya Limamul Bukhari r.a.w. Siapa yang bisa mengambil Mencuri ilmunya beliau Beliau mengumpulkan hadis sahihnya Ribuan hadis Berbulan-bulan Bertahun-tahun Sedangkan kita itu tinggal bacanya saja Maka beliau akan mendapatkan Keutamaan Kemudian apa kata Allah s.w.t Alu ya qawmana Inna sami'na kitaban Unzila mimba di Musa Dan Allah s.w.t Memerintahkan kepada kita semuanya Untuk selalu memberikan Peringatan kepada keluarga-keluarga kita Kita nasihati Sanak saudara kita Kita nasihati kerabat-kerabat kita semuanya Allah s.w.t Berfirman Ini perintah dari Allah s.w.t Kita sebagai kepala keluarga Bagaimana kita punya istri Punya anak Punya saudara Punya kerabat Bukankah Allah s.w.t Mengatakan kepada Rasulullah s.w.t Berilah peringatan Berilah peringatan Allah s.w.t juga mengatakan Berilah peringatan Karena peringatan itu bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya Setelah kita belajar Di sini adik-adikku yang dirahmatilah Allah s.w.t Sampaikan dakwah ini ketika Antum pulang ke daerah Antum masing-masing Antum punya keluarga Antum punya kerabat Kalau Antum melihat jalan itu berlubang Ada sumur di depannya Secara fitrah Tidak mungkin Antum mau Saudara Antum masuk ke dalam Lubang tersebut Tidak mau terjatuh dalam lubang tersebut Bagaimana ketika api neraka Yang ada di hadapan kita semuanya nanti pada hari kiamat Kita tidak mau keluarga kita itu masuk ke dalam api neraka tersebut Tidak mau terjerumus Tidak mau mereka itu menembakkan adab dari Allah s.w.t Maka pentingnya kita itu memberikan nasihat Karena apa? Kemudian yang selanjutnya Ketika Allah s.w.t Mengatakan ayat tadi Bagaimana apa? Jin mengatakan kepada jin yang lainnya Bahwasannya Sungguhnya aku telah mendengarkan Seperti ucapan Nabi Musa s.w.t Dan membenarkan umat-umat yang sebelumnya Karena agama Islam adalah agama rahmatan dilalamin Semua dari Nabi Adam s.w.t Nabi Ibrahim Nabi Nuh s.w.t Nabi Isa Sampai Nabi Muhammad s.w.t Tujuannya apa? Tujuannya mengajak manusia Untuk mentauhidkan Allah s.w.t Semua kitab, Zabur, Taurat, Injil yang asli Sampai dengan Al-Quran Maka isinya adalah apa? Hendaknya kita itu mentauhidkan Allah s.w.t Hendaknya kita itu apa? Mengajarkan, mengamalkan syariat-syariat Yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t Maupun Rasulullah s.w.t Kemudian yang selanjutnya Bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk Bagi orang-orang Yang tetap ingin mendapatkan hidayah Dari Allah s.w.t Hidayah ini sangat penting sekali Ayol ikhwah Nabi Muhammad s.w.t Tidak mampu Untuk memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Talib Kekasihnya beliau Abu Talib Di zamannya Rasulullah s.w.t Berda'wah Beliau dicacimaki Beliau dihina Ada benteng Siapa pamannya bernama Abu Talib? Abu Talib Sampai di akhir hayatnya Rasulullah s.w.t Sedih Kenapa pamanku ini Tidak bisa masuk Islam Kemudian beliau berda'wah Ucapkanlah satu kalimat saja Yang aku bisa berhujjah Di hadapan Allah s.w.t Yaitu kalimat apa? Kalimat Tapi apa kata Allah s.w.t Sesungguhnya engkau Tidak akan bisa mampu Memberikan hidayah kepada orang-orang Yang kau cintai Karena apa hidayah Adalah miliknya Allah s.w.t Nabi Ibrahim s.w.t Abel Anbiya Bapaknya dari para nabi-nabi Keturannya beliau banyak dari para nabi Nabi Isha Sampai Nabi Muhammad Adalah keturunan yang siapa? Nabi Ibrahim s.w.t Tidak mampu Untuk memberikan hidayah kepada bapaknya Tidak mampu Mengislamkan bapaknya bernama Ahzhar Nabi Nuh s.w.t Rasul yang pertama kali Diutuslah Allah s.w.t Apa kata Allah s.w.t Permisalan Nabi Nuh s.w.t Memiliki istri Memiliki anak Tetapi apa? Dia itu kufur kepada Allah s.w.t Tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh s.w.t Allah s.w.t Mengislamkan Beliau berdakwah 950 tahun Sampai anaknya mengatakan Saya tidak mau ikut kapal Mubahe Nuh s.w.t Saya akan naik ke gunung Untuk menghindari banjir ini Tapi maha kuasanya Allah s.w.t Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya Rasulullah s.w.t Mengikuti dakwahnya Nabi Nuh s.w.t Maka semuanya dibinasakan oleh Allah s.w.t Sampai di dalam sholat Kita selalu berdoa kepada Allah s.w.t Dikumpulkan oleh Allah s.w.t Sebagai penghafal Al-Quran Sebagai penuntut ilmu Bukankah Allah s.w.t Bukankah Rasulullah s.w.t Memberikan kemuliaan bagi kita semua ya Maka barang siapa yang ditempur kumpul dalam suatu masjid Untuk membaca Al-Quran Menyampaikan ilmu Mengajarkan Al-Quran Maka dia itu akan mendapatkan ketenangan jiwa Mendapatkan ketenangan hidup Maka orang yang dia itu membaca Al-Quran Sebagai penghafal Al-Quran Hatinya itu akan tenang Hatinya akan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan Hatinya akan dijauhkan dari apa? Kegundahan-kegundahan dan kekelisahan-kelisahan Dan apa? Malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah s.w.t Bagi para penuntut ilmu Itu yang bisa kami sampaikan Ayuhul Ikhwah A'zinallahu wa'ayyakum Sebagai nasihat ini Bisa melecutkan hati kita Mengembalikan niat kita Bahwasannya kita di ma'ahat Niatnya adalah untuk menuntut ilmu Dan kita niatkan ilmu yang kita dapatkan Bagaimana kita itu berda'wah di luar Ingatlah Rizki adalah di tangan Allah s.w.t Jangan sampai antem berkecil hati Ketika saya menjadi ustad Bagaimana dengan gaji saya Bagaimana ketika saya memberikan nafkah Kepada keluarga-keluarga saya Ingatlah Rizki adalah miliknya Allah s.w.t Maka Allah s.w.t Mengatakan Maka barang siapa yang dia itu bertawakal Kepada Allah s.w.t Maka dia itu akan mendapatkan pahala Dari segala sisi Dari segala penjuru Ini ayuhal ikhwah A'azzinallahu wa'iyakum Semoga yang bisa kami sampaikan Bisa memberikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!